Menpora akhirnya membuka fokus grup diskusi yang dihadiri 4 lapisan supporter klub di tanah air. Forum ini digelar untuk merumuskan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban supporter sepak bola sesuai undang-undang keolahragaan di tanah air. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali membuka fokus grup diskusi atau FGD dengan tema perumusan implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Acara ini diikuti oleh 4 lapisan supporter yaitu Aremania, Ponekmania, Decekmania, dan Boboto. Fokus grup diskusi dengan topik supporter ini digelar untuk merumuskan dan juga mengimplementasikan hak dan kewajiban supporter sepak bola sesuai undang-undang keolahragaan. Pada kesempatan ini pula, Menpora menegaskan bahwa pemerintah tak akan mengintervensi tentang internal di tubuh Federasi PSSI. Yang sudah pasti akan dijalankan yaitu rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF dimana rencananya Presiden Jokowi akan menyerahkan bahan-bahan rekomendasi dari TGIPF ke FIFA pada 18 Oktober. Sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan responnya beliau, respon Presiden yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah itu segera. Menteri PO harus melakukan apa, Menpora harus melakukan apa, Polri harus melakukan apa. Tetapi kalau ada area yang pemerintah tidak bisa masuk, tentu itu tidak akan dimasukkan oleh pemerintah. Polemik sepak bola nasional ini menjadi sorotan FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu bahkan memberikan surat dimana ada lima poin yang harus diperhatikan. Di antaranya jadwal pertandingan dan benchmark negara lain yang sudah bagus dalam pengelolaan sepak bola. Tim Liputan, Sport Today.